Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta burung kenari pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan tips alternatif mengatasi mabung tidak tuntas pada burung kenari ya nah ketika burung kenari mengalami mabung sebelum waktunya namun tidak tuntas dalam rentan waktu 4-6 minggu maka kemungkinan besar mengalami macet mabung ya nah ini hanya contoh saja teman-teman terlihat beberapa bulu itu rontok di sekitar sangkar burung kenari padahal proses mabungnya itu sudah selesai nah pasti teman-teman pernah mengalami hal seperti ini ya kondisi ini dapat terjadi pada semua jenis burung peliharaan teman-teman tidak terkecuali kepada burung kenari ya baik jenis lokal maupun impor ya teman-teman nah bagaimana cara menanganinya nah silakan teman-teman simak baik-baik sampai selesai ya nah kenari yang mengalami masalah mabung tidak tuntas atau macet mabung umumnya akan terlihat seperti burung yang sedang sakit penampilan bulunya selalu terlihat acak-acakan karena bulu baru yang tumbuh itu akan mudah sekali rapuh dan kusam teman-teman ya selain itu burung akan mengalami masalah lain seperti macet bunyi alias berhenti untuk berbicau ya penyebab utama mabung tidak tuntas pada burung kenari adalah rendahnya asupan pakan bernutrisi terutama lantaran burung kenari hanya menerima 1-2 jenis pakan saja setiap harinya alias tidak bervariasi makanan yang diterima oleh burung kenari nah untuk itu saya sarankan teman-teman memberikan beberapa jenis biji-bijian untuk burung kenari jangan hanya 1 atau 2 jenis saja misalnya hanya milat saja nah seperti itu teman-teman ya karena burung kenari itu membutuhkan nutrisi-nutrisi yang lain dari biji-bijian yang lain juga ya selain itu ada juga beberapa faktor pemicu lainnya misalnya yang pertama terlalu sering menggantung sangkar burung di dekat sumber udara panas atau dingin seperti dekat AC, lubang angin, blower, kipas angin dan sebagainya teman-teman ya nah usahakan teman-teman meletakkan sangkar burung kenari di tempat yang nyaman saja ya untuk yang kedua burung berada dalam kondisi cuaca ekstrim dimana suhu atau cuaca selalu berubah-ubah sehingga bisa memicu mabung palsu atau falsemot atau juga bisa menyebutnya mabung sebelum waktunya penanganan terbaik yang dapat dilakukan gecomania untuk mengatasi mabung sebelum waktunya maupun burung yang mabung tidak tuntas adalah harus selalu teratur memberikan pakan sayuran khususnya daun bayam, daun dandeloin, kubis, daun sawi dan juga jagung muda ya pakan sayuran itu juga rutin diberikan setiap hari dapat membantu memulihkan kondisi burung kenari yang teman-teman miliki di rumah tetapi harus bergantian ya jangan bersamaan teman-teman memberikan sayuran tersebut untuk burung kenari yang teman-teman miliki ada pun untuk pakan biji-bijian yang harus diberikan pada burung kenari yang teman-teman miliki tapi yang sedang bermasalah itu sebaiknya biji-bijian yang berminyak seperti biji rape, rapesit, biji rami, linsit, dan mausit atau popesit pakan bijian tersebut dapat membantu meningkatkan kondisi burung kenari sehingga proses mabung yang sempat terhenti itu akan kembali berjalan secara sempurna ya atau berjalan dengan lancar teman-teman ya untuk mendukung perawatan dan pemulihan burung kenari yang mabung tidak tuntas maupun mabung sebelum waktunya adalah dengan melengkapi diet atau pola makan dengan multimineral yaitu dilarutkan dalam air minumnya teman-teman ya salah satu produk mineral yang banyak digunakan kicamaninya di Indonesia adalah bird mineral bird mineral berisi multimineral antara lain kalsium, posfor, iron, magnesium, dan masih banyak lagi teman-teman ya yang bermanfaat untuk burung kenari yang teman-teman miliki itu dari sisi nutrisi atau mineral umum sementara untuk pemberian tubuh kembang yang bagus untuk bulu burung kenari yang dilakukan adalah dengan memberikan bird mold free bird mold free mengandung protein menumbuh bulu dan memang diracik khusus untuk mendorong pelepasan bulu lama dengan cara menumbuhkan bulu baru ya mencegah bulu baru pecah-pecah, kusam, dan tumbuh tidak rata nah ini saya bukan endorse ya teman-teman cuma menyarankan produk yang bagus untuk burung kenari yang teman-teman miliki yang proses rontok bulunya itu sangat lama sekali ya nah ini untuk pemula bukan berarti bulu rontok pada burung kenari atau mabung pada burung kenari itu bukan berarti bulunya itu rontok semua ya nah itu terjadi secara bertahap teman-teman ya ada yang bulunya rontok, ada yang bulunya tumbuh teman-teman nah seperti itu selain pemberian pakan utama dan pakan tambahan pola perawatan lainnya adalah melakukan penjemuran burung di bawah sinar matahari langsung secara teratur untuk burung kenari yang tengah mabung atau rontok bulu itu aman saja kalau teman-teman melakukan penjemuran yang penting sebentar saja jangan terlalu lama ya takutnya bulu baru itu bisa rontok terus kulitnya itu bisa perih dan panas teman-teman ya nah penjemuran itu sangat bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan bulu baru pada burung kenari yang teman-teman miliki terus bulu yang lama itu bisa kokoh teman-teman ya tidak mudah rontok penjemuran dapat membantu proses pemulihan pada burung kenari itu bisa lebih cepat dan juga memandikan burung kenari secara rutin bisa membantu burung kenari melurukan bulu-bulu yang sudah tua atau rusak agar bisa tumbuh bulu baru lagi ya buat teman-teman yang memiliki burung kenari yang rontok bulu secara terus menerus padahal proses mabungnya itu sudah selesai atau proses mabungnya itu sangat lama itu teman-teman jangan khawatir lagi ya teman-teman bisa mengikuti cara-cara yang saya sebutkan tadi seperti perawatan pada burung kenari terus pemberian obat pada burung kenari agar burung kenari milik teman-teman itu bulunya itu tidak selalu rontok ya terus bulunya itu bisa lebih cantik dan bagus memang setiap burung kenari itu memiliki karakteristik tersendiri ya ada proses mabungnya itu lama dan ada proses mabungnya itu sebentar tetapi kalau teman-teman jarang melakukan perawatan nah itu proses mabungnya itu akan sangat lama sekali selesainya teman-teman ya karena burung kenari yang tengah mabung itu membutuhkan perawatan yang ekstra beda dibandingkan dengan perawatan harian pada burung kenari biasanya ya usahakan teman-teman selalu meletakkan burung kenari itu di tempat yang nyaman di tempat yang tenang lebih bagus teman-teman di krodong ya agar burung kenari itu tidak terganggu oleh gangguan dari luar seperti hewan ataupun gangguan dari manusia di sekitarnya ya agar proses mabungnya itu tidak terganggu ya usahakan juga jangan telat memberikan makan dan minuman pada burung kenari yang teman-teman miliki selalu mengecek apakah makanan dan minuman pada burung kenari itu sudah habis atau masih ada ya usahakan juga rutin membersihkan kotoran pada sangkar burung kenari yang teman-teman miliki agar tidak mengganggu konsentrasi burung kenari saat mengalami proses mabung teman-teman ya nah demikian tips alternatif untuk mengatasi mabung tidak tuntas pada burung kenari ya semoga bermanfaat kalau teman-teman suka video ini silahkan di like kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kenari mania